Pemirsa pada Idul Adha 1.444 Hijriah yang jatuh pada Kamis 29 Juni 2023 lalu, Kecamatan Alambarajo melakukan penyembelihan hewan kurban, sebanyak 6 ekor hewan kurban yang dilakukan di Masjid Muhammad Fabiansyah. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Muhammad Fabiansyah Putra pada hari Kamis 29 Juni 2023 dilaksanakan Kecamatan Alambarajo dan Masyarakat RT 32 dan Perumahan Jawa Nambogenville serta sekitarnya. Dalam proses penyembelihan hewan kurban ini, turut disaksikan oleh Kecamatan Alambarajo Iperiansuni, lora setempat, Ketua RT dan Masyarakat Sekitar. Ya baik, pemotongan hewan kurban di Kecamatan Alambarajo, Alhamdulillah tahun ini ada 6 hewan kurban, diantaranya 5 sapi dan 1 gerbau. Ini seluruh ASN dan terjabat di se-Kecamatan Alambarajo, baik mau di Kelurahan, 7 Kelurahan. Sekretaris Kecamatan Alambarajo, Jimmy Herianto menyampaikan, bahwa kurban di Kecamatan Alambarajo tahun ini diikuti oleh 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Alambarajo, dan ASN di lingkup Kecamatan Alambarajo. Dari 6 hewan kurban yang disembeli ini, salah satu hewan kurban yang disembeli di Kecamatan Alambarajo merupakan hewan kurban milik Wali Kota Jambi. Hewan kurban tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat di Kecamatan Alambarajo, dan masyarakat sekitar turut menyampaikan terima kasih atas pemotongan hewan kurban tersebut. Hobi yang sendiri ada berapa jumlahnya? Insya Allah, untuk pelaksanaan kurban, setiap tahunnya kita ada kurban. Jadi, untuk tahun ini ada satu-satu kurban, dan ditambah enam-satu kurban dari pihak Kecamatan Alambarajo. Sandi Cik TV melaporkan.